Kalau Ibu Dandan mau dapat pahala, tuh saat mau tidur. Tapi giliran mau tidur, enggak sikat gigi, enggak setiap tiga hari enggak dicuci, kelihatan bunuh ketek, muka dikasih bedak kencur, dikasih bawang matanya, ngorok, bagaimana suamimu enggak menderita? Kalau saya tanya Ibu-Ibu, mau enggak dirindukan sorga? Mau enggak dirindukan sorga? Pasti mau, dirindukan suami saja sudah senang. Ini dirindukan sorga, biasanya orang yang rindu dengan sorga, saya yang rindu dengan sorga, ini luar biasa, sorga rindu sama Ibu. Mau Ibu? Di Makassar kok saya bilang, mau bergetar itu masjid. Begitu kencangnya suaranya Ibu-Ibu. Mau Ibu? Oh saya baru sadar, ini orang sawar lembut suaranya. Oh jawa rupanya di sini ya. Kalau mau kata Nabi, saya kasih rumus empat. Empat aja Ibu. Enggak tujuh, enggak sepuluh, empat saja. Lebih susah syaratnya jadi caleg. Empat saja syaratnya. Apa itu kata Nabi? Inilah yang kita akan bahas hari ini. Wanita dirindukan sorga. Saya dikasih judul, menjemput rezeki, tapi rasa-rasanya judul ini yang lebih tepat. Wanita dirindukan sorga. Mau dirindukan sorga Ibu? Apalagi Ibu-Ibu ini yang depan saya yang sudah muka-muka sakaratil maut. Iya tau. Mau? Empat aja syaratnya Bu. Catat. Ini oleh-oleh pulang pengajian. Ada Ibu-Ibu di Makassar pulang pengajian, enggak ada oleh-olehnya. Saya tanya, gimana pengajiannya? Alhamdulillah, hebat. Bagaimana ceramanya? Hebat memang itu Ustaz. Jago dia ceramah. Apa dia bilang? Saya sudah lupa Ustaz. Satu jam kita ceramah, enggak ada dia ingat. Nah itu pentingnya bawa buku, dicatat. Karena Ibu-Ibu ini yang sudah usia-usia senja, otaknya ini ibarat kaset, sudah kusut. Cicilan belum lunas, suami mau kawin lagi, anak rewel, kan repot itu ngotaknya. Nah maka kalau dicatat, Ibu saya di rumah, biasa kalau ada, saya tulis lebar-lebar besar, baru saya tempel dekat panci. Kenapa? Karena panci paling sering dikunjungi. Atau cermin. Nah itu Ibu catatannya, tempel di cermin nanti itu Bu. Suruh anaknya ketik baik-baik, rapit, tempel di cermin, supaya selalu diingat. Ini empat saja syaratnya Ibu dirindukan sorga. Tidak ada hadis mengatakan, laki-laki dirindukan sorga. Satu, kata Nabi, akimis sholat. Dirikan sholat. Bingung saya, kenapa ini dihususkan perempuan? Dirikan sholat. Kalau mau dirindukan sorga. Oh, usut punya usut, ternyata perempuan memang, paling sering lalai dalam sholat. Kapan Ustadz? Satu, selesai haid. Itu kalau iman tidak baik, bisa. Haid-haidnya empat hari, dia tambah bonus dua hari. Iya kan? Iya. Dia bilang suaminya, biasanya, haid cuma empat hari. Ini sudah hari ke-6, kau belum sholat? Belum bersih. Iya toh? Dia bilang suaminya, bohong, masih ada sedikit-sedikit. Dia lagi suaminya, serius, apa serius? Saya kasih lihat kau. Iya toh? Nipu diri sendiri. Malah dia nanya sama saya, Ustadz, katanya kalau selesai haid, subuh baru mulai sholat. Subuh, kesiangan. Sudah, besok lagi saya sholat. Tidak boleh. Duhur bersih, duhur sholat. Isa bersih, ibu nih, sudah maghrib, begitu mandi, rasa-rasanya, saya sudah bersih. Jam 10 malam bersih, wajib mandi sejunum. Selesai sholat. Tidak boleh nunggu Isa, subuh. Ini yang banyak nih, Isa. Padahal sudah bersih, malamnya, dia cek, sudah bersih nih. jam 10, eh, sudah bersih. Mandi, sholat, meskipun sudah jam 11 malam. Ya? Apa lagi? Nipas. Ini banyak yang salah paham nipas. Katanya nipas harus 40 hari. Siapa yang bilang? Nipas itu tidak harus 40 hari. Bisa jadi lebih 40 hari. Bisa jadi cuma 10 hari. Tergantung ibu bersih atau tidak. Ada teman saya, saat saya melahirkan istrinya, dia pergi beli indomie, satu dos. Saya bilang, apa hubungannya? Ini kan isinya 40 bungkus, Ustaz. Jadi satu hari, satu bungkus, kalau habis ini sudah bersih istri saya. Ayo. Ayo. lagi perempuan banyak yang tidak sholat. Kalau ada pesta. Mukanya dia kira tembok. Coklat, biru, abu-abu, keren. Belem-belem. Ini ibu-ibu sekarang ini banyak perempuan palsu. Mohon maaf ya, kalau marah, marah saja. Siapa suruh undang saya? Sekarang banyak perempuan-perempuan palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Matanya biru, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya biru, palsu. Alisnya tebal, palsu. Pantatnya, gabus. Iya, Tok. Bu. Bu. Ada kenalan saya, orang kaya. Itu kalau dia tunjuk-tunjuk kapalnya, tanker. Suaminya bilang, ini Ustadz. Ya, kalau bunyi ayam, kukuruku. Masuk uang saya 200 juta. Disewa tiap hari 200 juta. Kalau ini Ustadz, 75 juta satu hari. Istrinya, Bu. Tidak yakin orang dia, istri orang kaya. sederhana pakaiannya. Akhirnya apa? Semua orang kalau lewat, orang kagum. Tahu enggak, orang kaya itu. Sederhana pakaiannya. Tidak glamur. Orang jadi teladan. Kenapa? Dia kaya, tapi tidak macam-macam pakaiannya. Orang senang lihat. Ini sudah tidak kaya, tidak terkenal. Sudah tak berhatihan istri? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongok? Beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongok? Beleng-beleng. Beleng-beleng itu Rocky Gerung bilang dungu. Dungu. Atau oon. Tahu oon? Eskrim ditiup. Itu beleng-beleng itu. Banyak perempuan tidak solat gara-gara make up. Make up. Make up. Sedoh. Ice sedoh. Oh, malah ada model baru saya lihat ibu. Dikasih lebih lagi putih-putih di sininya. Apa bedanya sama belek? Ayo. Sekarang ini kita dibodoh-bodohi sama artis. Memangnya artis idola kalian. Yuk. Ada lagi yang lebih beleng-beleng? Dikasih lebih lagi alisnya sini. Ada lebihnya sedikit naik. Begini modelnya. Saya bilang kenapa lagi dikasih lebih? Dia bilang anu seperti artis Korea. Artis Korea baru sudah pensiun. Apa ini dibodoh-bodohi sama make up? Hah? Ah. Bu. Demi Allah. Kami para suami tidak membutuhkan itu semua. Yang kami butuhkan kecantikan hati. Ini cantik-cantik. Memang cantik. Tapi bukan untuk nyenangin suami. Kalau ibu dandan mau dapat pahala. Tuh saat mau tidur. Tapi giliran mau tidur. Tidak sikat gigi. Tidak setiap tiga hari tidak dicuci. Kelihatan bunuh ketek. Muka dikasih bedak kencur. Dikasih bawang matanya. Ngorok. Bagaimana suamimu tidak menderita? Giliran mau pergi pengantin. Masya Allah. Cantik betul. Ibu untuk apa cantik-cantik ini? Biar ibu ngondar-mandir. Macam-macam. Tetanggamu tahu ini tetangga saya. Andai koroba cak-cak-cak menjadi selebriti. Mukamu tidak dikenal orang kaya artis Korea. Oke lah. Tapi biar dia paham. Orang tahu juga. Ini tetangga saya ini. Apalagi ibu yang rajin majelis taklim. Tiap minggu. Tiap pekan hidup pengajian. Tapi tidak ada perubahan itu. Rugi. Habis waktu. Tidak ada guna. Mending tinggal di rumah tidur. Majelis taklim. Sudah empat tahun majelis taklim. Tiap pekan dengan pengajian. Tapi makeupnya malas dia sholat. Iya kan? Kalau hati cantik. Meskipun muka tidak halus. Orang senang. Gara-gara mikam tidak sholat. Jadi bagaimana solusinya Ustaz? Kalau pengantin. Mau pengantin. Gimana solusinya? Wuduk dulu. Baru tancap. Sudah itu tahan kentut. Biar sudah wuduk. Batal. Sedikit saja keluar Ustaz. Batal. Tidak habis Ustaz. Batal. Nah. Apalagi yang membuat orang ibu-ibu ini banyak tidak sholat. Selesa. Haid. Nifas. Make up. Yang keempat. Apa? Jilbab. Banyak ibu-ibu malas sholat gara-gara jilbabnya susah dipakai. Jilbab sakaratil maut. Saya ini sudah keliling-keliling cerama. Mana-mana saya cerama. Saya ke Filipina Selatan. Jilbabnya orang Melayu sana. Segitiga saja. Satu peniti selesai. Malaysia juga begitu. Saudi malah satu lubang masuk. Selesai. Tapi coba lihat jilbabnya ibu Indonesia. Indonesia. Ngeri ibu. Ada talinya dua meter. Dia ikat-ikat. Dia simpan di lehernya. Dia ikat lehernya. Lalu dikasih kembang. Sudah tidak bisa goyang itu lehernya. Tiga lapis. Ini penutup kepalanya tiga lapis. Ada kuningnya. Abu-abu. Coklat. Dikasih mereng lagi sedikit. Coba. Lalu ada kayak pohon di belakang. Biasa kalau ada pengganti. Gimana caranya dia pakai ini ya. Sudah diikat lehernya. Pakai pula roh yang sempit. Rok sempit. Jalanlah dia. Dia bilang suaminya. Buru-buru bu. Ketika-ketika. Tunggu sebentar pak. Beleng-beleng. Beleng-beleng. Coba kalau lebar. Kan dia enak lari dikejar anjing. Beleng-beleng. Ayo. Bu. Sudah berapa tahun majelis taklim? Sudah berapa tahun hadir pengajian sini? Lima tahun. Mestinya pakaian seperti itu ditinggalkan. Apa dilarang? Tidak dilarang. Cuma kalau gara-gara itu enggak solat. Hancur ibu. Pergi pengantin. Wicapnya luar biasa. Jilbabnya susah. Tiba waktu sholat. Dia bilang suaminya bu. Ini sudah mau hampir asar. Kok belum sholat duhur? Kok pergi sholat? Sadar lo pak. Ya saya sadar. Saya suruh kau sholat. Sadar lo pak. Ya saya sadar. Ya saya suruh sholat. Api sholat. Apa kata? Kok udah liat ini jilbab saya? Ini dua jam. Belen-belen. Ayo. Sudahlah. Ibu. Apa yang saya sampaikan ibu. Pasti iya kan. Perempuan cantik. Eh enggak terlalu cantik. Tapi dia kaya. Istri bangsawan ya. Populer. Tapi pakaiannya sederhana. Itu yang jadi orang senang. Coba kan. Ini sudah kaya. Caktik. Banyak duitnya. Terkenal. Tinggi sekolahnya. Tapi pakaiannya seadanya. Masya Allah orang semua jadikan teladan. Nah. Coba lihat itu nak. Itu ibu kaya. Terkenal. Banyak duitnya. Tinggi sekolahnya. Tapi lihat nak. Pakaiannya sederhana. Nah saya mau seperti itu nanti nak. Coba lihat. Apa Khadijah terkenal dengan jilbabnya yang mewah? Apa Aisa terkenal dengan lipsticknya yang banyak? Enggak kan? Tapi karena apa? Karena ahlak. Ngapain kita cantik-cantik ahlak kita jelek? Daripada beli make up. 700 ribu per bulan. Ibu sudah 60 tahun. Yuk lebih baik beli lipstick palsu. Harga 10 ribu. 60, 690 ribu. Nih bawa ke masjid. Itu tabungan akhiratmu. Ada sekali jalan. Satu juta. Nempel. Daripada itu satu juta. Ada lebih gila. Apa itu? Saya pernah lewat di Makassar. Salon. Gambar jari-jari. Begini. Saya tanya sopirku. Apa itu? Ini salon Ustaz. Salon apa? Ibu-ibu gunting-gunting kuku. Apa namanya, Bu? Dia tahu semuanya. Apaan? 25 ribu satu jari. Berarti 10 jari. 250 ribu. Apa lebih enak itu 250 ribu. Kau tabung untuk akhiratmu dikubur? Ya, Ibu? Ya? Lipstick. 20 ribu. Eyeshadow. 70 ribu. Ini alis. 70 ribu. Sudah berapa habis duit kita? Ya? Dengar ini. Yang suka cukur-cukur alis. Laknat Allah. Kata Nabi. Bagi mereka yang mencabut. Dan mencukur alisnya. Tuh. Tidak usah bakulihat, Ibu. Boleh gambar alis. Boleh. Tapi jangan pakai tato. Ini tato alisnya. Tak haram itu, Ibu. Mau gambar alis? Silahkan. Pakai pinsil celah. Tidak ada pinsil celah, Ustaz. Cari. Krayonnya anak. Selesai. Nah ya. Kalau ada pengantin, Ibu-ibu silahkan make up. Tapi jangan berlebih. Jangan garam make up dan jilbab. Ibu tidak sholat padahal sudah lima tahun majelis taklim. A'udzubillah min zalim. Tidak ada gunanya itu. Maka tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Ibu akan dirindukan oleh surga. Saya sudah sholat, Ustaz. Kenapa hidup saya masih susah? Berarti sholatnya belum sempurna. Ada yang di sini sakit, Ibu? Asam urat. Gula. Kecil buat Allah sembuhkan itu. Kecil. Apa susahnya Allah sembuhkan penyakit itu? Kecil. Cuma kadang-kadang ketika kita sakit, kita lupa Allah. Kita lebih senang ke dokter. Emang dokter yang sembuhkan penyakit? Ya. Mohon maaf kalau ada dokter di sini. Sampai detik ini, Saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya penyakit ke dokter, Saya juga yang kasih tahu penyakitku. Iya, dok. Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam, Ustaz. Masa sini, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Bencerit-bencerit, dok. Mules terus perutku, dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku. Ya urusanmu, dok. Kalau kau dokter. Masa saya kok tanya? Yang hebat kalau baru muncul. Hei, Ustaz pasti bencerit. Itu ya hebat. Tidak. Allah, tanpa diberitahukan, Tanpa curhat, Allah tahu apa penyakitnya, Ibu. Maka datang sholat. Sudah itu sholat, Sudah itu sholat, Sudah itu sholat, Baru ke dokter. Ayo, perbaiki sholat, Ibu. Tidak ada susahnya Allah kasih dunia. Ustaz, saya sudah 30 tahun rantau ke Jogja. Tidak bisa beli rumah, Ustaz. Masih ngontrak-ngontrak. Tidak usah cari cepatnya. Periksa sholatmu. Saya sholat, Ustaz. Kok begitu hidupku? Berarti belum ikhlas. Mana buktinya belum ikhlas? Suka nunda-nunda sholat. Asar sholatnya dekat duhur. Eh, duhur sholatnya dekat asar. Nah, berarti ibu perhatikan dah. Coba. Sholat maghribnya, itu juga wuduknya asar, itu juga maghrib, itu juga isah. Karena berdekatan. Itu dahilas. Sholat, Ustaz. Betul, Ibu sholat. Tapi pakaiannya, itu juga dipakai masak. Itu juga dipakai bertetangga. Itu juga dipakai pasar. Itu juga dipakai tidur. Tidurnya ngiler lagi. Pas dibangun suaminya. Dipakai lagi sholat. Najis. Pantas 30 tahun sholat, sholatnya tidak bisa memperbaiki hidupnya. Kenapa sholatnya tidak sesuai yang diajarkan Nabi? Saya sholat, Ustaz. Betul, Ibu sholat. Tapi tidak semangat. Allah. Ada juga insolat seperti itu. Ada. Ada insolat gitu. Allahu Akbar. Sholat kayak ditiup angin. Ayo. Ada juga yang sholat semangat. Ketawa karena Ibu membayangkan diri sendiri. Ada juga yang sholat cari duit. Allahu Akbar. Duitannya tadi 100. Beli sayur 50 ribu. Beli pulsa 20 ribu. Allahu Akbar. Mana yang 30 ya? Bismillah. Oh, dibawah sadir lah. Sepanjang sholat cari duit. Apalagi, Ibu sholat sambil masak. Canggih betul ini. Allahu Akbar. Tiba-tiba bau hangus. Allahu Akbar. Pantas 30 tahun sholat. Maka majalis taklim yang baik. Majalis taklim yang faedah. Majalis taklim yang manfaat. Ada perubahan setelah dia ikut penyelidik taklim. Mungkin sebelum majalis taklim. Seperti itu sholatnya. Pulang majalis taklim. Tidak seperti itu lagi. Ada perubahan. Ya. Karena juga itu majalis taklim saya lihat. Lomba baju seragam. Malah ada yang curhat sama saya. Ustaz, bubar saya majalis taklim Ustaz. Kenapa? Belum lunas seragam kita. Ada lagi yang baru. Itu. Padahal yang mau beli pengat seragam ini. Ya pengurusnya. Pengurusnya hanya lima orang aja. Ya. Yang kaya-kaya. Ini aja yang berdiskusi lima orang. Jelek mulai kabur. Ini ada nih yang baru. Ganti lagi. Orang belum lunas diganti lagi. Majalis taklim yang baik. Bukan yang banyak seragamnya. Tapi yang tambah ilmunya. Tambah ahlaknya. Itu yang baik. Ya. Perbaiki sholat. Ya bu ya. Bu. 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 Salatullah. Salamullah. Ala toha. Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin habibillah. Biasanya kalau saya ceramah ada air di samping saya. Cari-cari ini dilupa. Satu ya. Satu ibu. Salat. Maka ibu. Halo ibu. 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 Ibu enggak usah cemas kalau anaknya enggak tahu bahasa Inggris. Ibu enggak usah cemas kalau anaknya enggak tahu bahasa Korea. Ibu enggak usah cemas kalau anaknya enggak punya kerja pengangguran. Enggak usah cemas. Yang ibu cemaskan kalau anaknya sudah mau dilamar. Masih tidak sholat. Itu yang ibu perlu cemaskan. Ya. Kan ibu-ibu sekarang hebat betul anaknya Ustaz. Kenapa? Tuh masih SD sudah pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Enggak percaya? Ibu ke Inggris. Demi Allah ibu. Anak-anak di sana baru belajar bicara pakai bahasa Inggris. Apa yang hebat? Banyak yang begitu. Yang hebat anaknya ibu. Sampean punya anak. Panjenengan punya anak. Pergi majelis taklim. Pergi ke pasar. Anaknya yang masih SMA. Nelpon ibunya. Manturnun bu. Ini sudah duhur. Ibu sudah sholat enggak? Ah. Ibu sudah kaya itu. Asar lagi nelpon lagi anaknya. Mak. Lagi di mana mak? Masih di tempat kajian anak. Masih di tempat arisan. Mak. Ini sudah asar. Jangan sampai ibu sibuk. Ngurus arisan. Lupa sholat. Itu anakmu yang kaya. Pernah di SMS begitu anaknya ibu? Pernah? Paling di SMS. Mak. Kirimi pulsa. Maka ibu dari kecil. Anak-anak diperkenalkan sholat. Ya. Mau dirindukan sorga. Syarat pertama. Akimis sholat. Dirikan sholat. Tidak cukup yang lima waktu. Tambah sunnah. Sunnah apa Ustaz? Yang sederhana. Satu sholat sunnah duha. Ibu-ibu. Ada enggak di sini yang punya tanah satu juta hektar? Hah. Anda usah satu juta. Seratus hektar. Ada di sini ibu? Ada? Tidak ada. Tapi ibu mau enggak punya harta? Lebih dari seratus hektar. Lebih dari satu provinsi. Mau? Itulah sholat sunnah fajar. Dua rakaat sebelum ibu sholat subuh. Itu nanti ketika ditimbang kata nabi. Yang dua rakaat ini lebih berat. Dua rakaat ketimbang dunia dan isinya. Tuh sholat duha. Sholat fajar. Dua rakaat. Dua rakaat saja ibu. Dua. Coba. Sudah. Pagi-pagi. Anak sudah pergi sekolah. Suami sudah pada pekerja. Pekerjaan rumah sudah tuntas. Jam delapan. Jam sembilan. Yuk sholat duha. Sholat duha. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah biasa. Bedanya niat. Ini yang biasa ibu-ibu tanyakan. Ustaz apa niatnya? Niat itu bukan bahasa mulut. Niat itu bukan bahasa lisan. Niat itu di sini. Coba lihat orang Arab. Kalau ibu pergi umroh. Coba lihat umumnya orang Arab. Jalan. Jalan-jalan-jalan. Berdiri langsung. Allahu Akbar. Iya toh. Kalau kita kan lama dulu ibu. Loading. Duduk. Saya tanya. Kenapa enggak jadi sholat ibu? Saya lupa sholinya. Boleh tidak ucapkan. Mau ucapkan silahkan. Sholat sunnah duha. Raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah duha. Dua raka'at. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu. Nggak hafal juga itu Ustaz. Ambil jalan pintas. Berdiri tegak. Menghadap ke Qiblat. Baru ibu bilang begini. Tuhan. Sholat sunnah duha ya. Allahu Akbar. Boleh. Benar. Boleh ibu. Dua raka'at berikutnya ulang lagi. Tuhan. Masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Boleh. Benar. Daripada ibu. Nunggu bahasa Arabnya. Nggak hafal. Ibu nggak sholat. Itu sholat duha ibu. Eh ibu. Suami pergi cari nafkah. Anak sudah pergi sekolah. Ibu sholat duha. Dua raka'at salam. Dua raka'at salam. Dua raka'at salam. Dua raka'at salam. Boleh dua raka'at. Bagus empat raka'at. Lebih utama lagi enam raka'at. Lebih mulia lagi delapan raka'at. Boleh dua. Boleh. Kalau ibu sibuk dua aja. Boleh. Bacaannya sama sholat sunnah yang lain. Nggak hafal banyak ayat-ayat ustadz. Ya sudah. Yang ibu hafal aja. Kul-kul. Ya sudah kul-kul aja. Raka'at pertama kulhwallah. Raka'at kedua kulhwallah lagi. Nggak apa-apa. Jelas. Selesai sholat duha' Ibu duduk menghadap kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Ya Allah yang maha kaya. Tidaklah datang rezeki tanpa pertolongan dan bantuan. Engkau yang mengatur rejeki suami saya. Suami saya datang pergi menjemput rejeki ya Allah. Jika rezeki suami saya masih di atas langit. Turunkan ya Allah. Jika masih dalam tanah. Munculkan ya Allah. Jika masih jauh. Dekatkan. Jika masih sedikit cukupkan. Dan yang lebih pentingnya Allah. Berkahkan. Doa tidak harus bahasa Arab. Banyak orang selesai sholat. Baca doa. Tapi dia enggak tahu apa jadinya doa. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Nih rejeki saya. Belum sholat dua ini sudah keluar. Langsung dua. Ada pula rotinya. Masya Allah ya. Coba ibu. Doa itu kalau bahasa bugisnya. Mapa letup. Bahasa gaulnya curhat. Silakan ibu curhat. Bahasa hati. Bukan bahasa Arab. Ibu bahasa Arab belum lagi salah ucap. Tidak ngerti apa yang ibu baca. Malekat bingung. Apa maksudnya ini ibu ini. Apa maksudnya ini ibu. Mau minta rejeki ternyata. Doanya apa. Minta anak. Bingung kan malekat. Jadi boleh ibu. Ya Allah. Bukakan pintu rezekiku ya Allah. Mudahkan suamiku memperoleh rezekinya ya Allah. Sudah itu SMS suami. Bang. Jangan menghalalkan segala cara. Baru aja aku doakan abangku. Selamat dalam mencari nafkah. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang itu. Saya ibu. Itu istri saya. Kalau dia SMS begitu. Saya kasih lihat semua temanku. Sistriku ini. SMSnya. Coba. SMS begitu suaminya ibu. Jangan galau bang. Jangan putus asa bang. Rejeki Allah yang tentukan. Selama abang berusaha. Rejeki itu ada. Pun kalau terbatas. Percayalah. Saya tetap setia mendampingimu. Pernah SMS begitu suaminya? Paling SMSnya bang. Jangan lupa sehingga beli gas ya. Yuk. Sholat. Duhak. Saya banyak dosa ustad. Saya perempuan hijrah. Dulu banyak betul maksiat saya lakukan ustad. Masa muda saya suka gaul. Masa muda saya selalu ke tempat hiburan malam. Masa muda saya selalu maksiat. Allah jelaskan. Walatai asumirrahillah. Ibu jangan putus asa. Ibu jangan putus asa. Besar dosamu. Tapi ampunanku jauh lebih besar. Gimana caranya? Yuk sambut dengan sholat sunnah taubat. Gimana sholat sunnah taubat ustad? Sama sholat tahajud. Sama sholat duha. Cuma beda waktu. Beda niat. Jadi ibu gak ada kegiatan nih. Sudah maghrib. Datang ke masjid. Nunggu isa. Gak usah pulang. Nunggunya sholat taubat. Enam rakaat. Dua rakaat salam. Dua rakaat salam. Dua rakaat salam. Enam. Boleh dua? Boleh. Sholat taubatnya. Niatnya. Sholat sunnah taubat rakaat taini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah taubat. Dua rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca doa ibtita. Baca al-fatihah. Baca surah pendek. Ruku. Itidal. Sujud. Dan seterusnya. Kapan taubatnya ustad? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Ibu taubat. Rabbana la tusi'kulubana ba'da is hadaitana. Wahab lana milladun karahma. Ya Allah sehilap ya Allah. Ampuni saya. Jangan engkau palingkan hati hamba. Jangan engkau sesatkan hati hamba. Setelah engkau berikan hidayah ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Allah ampuni. Yang penting. Taubatnya. Taubatannya suha. Jangan taubat ibu hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Hah. Melahirkan. Ingat waktu melahirkan. Nggak mau lagi saya pak. Taubat. Hancur saya pak. Nggak mau lagi saya. Terakhir ini saya hamil. Terakhir pak. Nggak mau lagi saya hamil. Terakhir. Nggak mau lagi. Enam bulan kemudian. Hamil lagi. Ya. Nah. Banyak jenis-jenis sholat sunnah. Tapi lain waktu kita laksanakan. Lain waktu kita lanjut. Pertama. Dirindukan sorga. Dirindukan sholat. Yang kedua. Kata Nabi. Wasiamu Ramadan. Berpuasalah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Tuntas puasa Ramadan. Tapi jangan puas sampai di situ ibu. Maka kita lanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Puasa yang paling baik. Puasa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Ibu-ibu nih. Yang agak lebih berat badannya. Bukan gemuk. Bukan gemuk. Cuma perbandingannya kurus. Bukan. Orang bilang. Ustaz. Kurus betul. Bukan kurus. Kamu yang gendut. Yang lebih-lebih berat badannya. Yuk. Terapi Senin Kamis. Senin Kamis. Ibu-ibu mau sehat. Senin Kamis. Bagaimana? Mulai Kamis ini. Jangan pernah lagi lepas. Puasa. Bangun. Makan sahur. Ternyata jam 9. Lupa kalau puasa. Makan aja. Terbiasa kan. Setiap pagi kita sarapan. Nah Kamis ini kita mulai. Karena kebiasaan kita bertahun-tahun sarapan. Ya sarapan makan. Begitu lagi selesai. Wih. Kamis. Ternyata saya puasa. Lanjut. Boleh. Yang tadi satu mampu. Rejeki. Ibu lupa. Ternyata siang. Makan lagi. Wih. Kamis. Puasa. Lanjut lagi ibu. Benar. Ibu lupa. Lanjut. Boleh. Ternyata asar. Ada lagi kasih es cendol. Wih. Saya puasa. Eh sudah. Rejeki ibu itu. Yang penting betul lupa. Saya sering begitu ibu. Lanjut. Karena saya lupa. Orang lupa gak kena hukum. Tiba-tiba saya diajak makan coto. Ayo ustaz coto. Ini namanya kita senang di traktir. Begitu habis. Wih. Saya puasa rupanya. Gak apa-apa. Lanjut. Boleh. Yang tidak boleh. Ibu misalnya kan. Misal. Misal. Bismillahirrahmanirrahim. Misal. Sudah di dalam nih. Sudah ada di dalam. Baru sadar. Ih. Saya puasa. Jangan bilang. Terlanjur. Batal. Batal itu. Maka kalau dia sudah di dalam mulut. Langsung ingat. Saya puasa. Untahkan. Cuci. Sah. Biar ribu tiga kali makan dalam sehari. Yang penting betul-betul lupa. Begitu. Mak. Mak makan puasa. Oh iya nak. Sah. Coba ibu besok. Mulai hari kami sini. Ternyata jam sepuluh. Jam sebelas lolos. Jam dua belas masih bisa. Jam satu. Tidak tahan. Datang tetangga bawa kue. Nyaman lagi. Wah. Sudahlah. Ya sudah buka. Dari jam subuh. Sampai jam satu. Ibu sudah dapat pahala. Cuma sayang-sayang. Kalau sudah jam dua. Rusak. Ibu betul-betul. Imannya lemah. Masa sudah setengah jalan. Masih buka. Tapi pun kalau buka. Karena sakit. Silahkan buka. Sudah dapat pahalanya itu. Coba mulai kami sini. Itulah yang disebut majelis taklim yang sukses. Ada perubahan tiap pekannya. Ada perbaikan tiap bulannya. Tahun lalu belum biasa Senin Kamis. Tahun ini terbiasa Senin Kamis. Majelis taklim yang mempaat. Ya. Senin Kamis. Yang ketiga. Karena waktu yang sangat terbatas. Ini direndukan oleh sorga. Apa itu? Menaati perintah suami. Ini yang berat. Taat sama suami. Ini berat. Bu berat. Bu. Dengar ibu. Ada pada zaman nabi. Bertetangga nih. Tiba-tiba. Ibu yang tetangganya ini wafat ibunya. Maka tetangganya datang. Misal. Misal nih. Dia bertetangga. Meninggal ini tetangganya. Dia datang panggil anaknya. Anak tetangga. Bu Haji. Mak sampean wafat. Datanglah membesuknya. Mulai dari sakit. Mulai dari sakit. Mohon maaf. Bu. Saya enggak bisa besuk ibu saya. Saya tahu sakit. Tapi suamiku keluar. Saya dipesan. Enggak boleh pulang. Tinggalkan rumah sebelum pulang. Pulang yang utusan. Sakartil maut sudah ibunya. Datang lagi. Bu. Ibu sampean sudah sakartil maut. Datanglah kau besuk. Mau sekali. Tapi mohon maaf. Suami saya belum pulang. Pulang lagi utusan. Wafat ibunya. Bu. Yang terakhir kalinya. Ibu mu sudah wafat. Mau dimakamkan. Kau datanglah. Sekali aja sebelum dimakamkan. Apa katanya ibu? Mohon maaf. Suami saya belum pulang. Saya dilalang keluar sebelum pulang. Saya doakan ibu saya. Dimakamkan. Datang ini anaknya. Marah ini utusan. Dia datang kepada nabi melapur. Ya Rasulullah. Keterlaluan betul itu tetangga saya. Mulai dari sakit. Sakartil maut. Sampai wafat. Dimakamkan. Datang besuk ibunya. Saya tiga kali datang memanggilnya ya Rasul. Nabi kata. Wih. Nak durhaka betul itu. Kok bisa begitu? Kenapa bisa? Ya Rasulullah. Suaminya pergi. Jihad. Perang. Dipesan sama suaminya. Jangan pernah tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Mendengar ini. Apakah nabi marah? Subhanallah. Dengar ibu. Subhanallah. Nabi lalu bersabda. Alhamdulillah. Diampuni dosa ibu yang wafat. Karena punya anak istri yang taat sama suaminya. Masya Allah. Kira-kira masih ada istri zaman sekarang begini. Masih ada. Baru sepuluh menit pergi suaminya deh telpon temannya. Datang aja suami saya sudah keluar. Bu. Taat sama suami. Itu pintar redanya ibu masuk surga. Ibu mau tanda fungsi utama suami? Ibu. Halo ibu. Pings itu fungsi utama seorang suami. Ibu mau tahu? Mau tahu ibu? Jalan pintasnya ibu masuk surga. Passwordnya masuk surga. Kenapa? Rida suami itu ridanya Allah. Kalau ibu sudah ridanya. Suami sudah ridah sama ibu. Allah tersenyum kepada ibu. Sebaliknya kalau suami tidak senang sama ibu. Tidak pernah baik hatinya suami sama ibu. Percayalah. Susah ibu masuk surga. Betul. Ridanya Allah itu tergantung ridah suami. Kenapa bisa Ustaz? Karena kami ini suami yang nanggung ibu dunia akhirat. Ibu kira enak jadi suami. Dipikir bagaimana supaya kita bisa beli mobil. Ibu bisa tidak kena matahari jalan. Kami pikir suami bagaimana supaya ibu bisa pakai baju baru tiap bulan. Supaya saudaramu tidak menghina kamu. Dipikir bagaimana supaya suami istri saya pakai emas berlian. Supaya tetangganya tidak menghina dia. Itu dipikir semua oleh suaminya. Mana ibu pernah pikir bagaimana supaya saya belikan suami ku berlian. Pernah ibu? Bukan cuma di dunia. Di akhirat pun ibu. Ibu ditanggung oleh suami. Beruntunglah wanita Islam. Wanita Islam itu sebelum diperiksa semua amal-amalnya. Sebelum diperiksa puasanya. Diperiksa hajinya. Ada empat laki-laki yang harus menanggung dia. Empat laki-laki yang harus menanggung ibu. Siapa? Satu. Orang tua. Bapak. Dua. Suami. Tiga. Anak laki-laki. Empat. Saudara laki-laki. Ini empat yang bertanggung jawab terhadap ibu. Kenapa itu perempuan dia pakai jilbab? Ditanya suaminya. Ditanya bapaknya. Ditanya anak laki-lakinya. Ditanya saudara laki-lakinya. Ternyata ini empat laki-laki yang tidak beres. Maka ibu bebas tugas. Itu enaknya jadi perempuan Islam. Beda kami laki-laki. Biar kami sholat. Ketua majelis ulama. Hapal Quran. Isterinya tidak pakai jilbab. Isterinya tukang gosip. Isterinya tidak puasa. Isterinya tidak nutup aurat. Isterinya tidak sholat. Demi Allah. Ku ampusakumu ahliku. Eh. Eh. Suamimu. Nih. Kau masuk neraka sama istrimu. Ditanggung ibu dunia sampai akhirat. Suamiku tukang selingkustat. Suamiku pemabuk. Suamiku tukang tipu. Suamiku proruktor. Tidak ada hubungan. Dia yang tanggung dosanya. Ibu kalau banyak gamanya. Tadzalul jannati bis salam. Kata Nabi. Ini tujuh pintu sorga. Ibu pilih. Mana yang ibu mau masuki. Tidak ada urusan dengan suamimu. Itu enaknya. Jadi ibu jangan suka ngomel-ngomel. Beruntunglah ibu menjadi wanita islam. Supaya sekali ngeluh. Suami saya. Ini lebih parah lagi. Dia curhat di Facebook. Ada juga ibu-ibu sekarang suka sekali. Ungkap-ungkap aib suaminya di medsos. Di mana di kau. Tak kusangka kau begitu. Kesepian banget. Peret. Apa yang begini. Ya. Ibu. Taat perintah suami. Pas sortinya ibu masuk sorga. Tidak suami. Tapi kalau ibu durhaka sama suami. Susah. Perempuan sekarang kan banyak. Tidak harumat sama suaminya. Ketika Nabi Israq Mirat. Kan diperlihatkan. Masuk Nabi sorga. Masya Allah. Banyak betul pengguni perempuan. Begitu Nabi masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Lebih banyak lagi perempuan di neraka. Lalu ditanya Nabi. Kesama syarafat. Kenapa bisa begitu ya Rasul. Ada dua kelemahan perempuan. Satu. Tak bisa tahan mulutnya cerita kejelekan orang. Yang kedua. Dia tidak taat dan tidak mensyukuri suaminya. Itu sebabnya. Kalau ibu pandai mengendalikan mulut tidak cerita orang. Yang kedua taat sama suami. Ini gampang ibu masuk sorga. Dan kita kan ini penyakit kita. Datang begini masih gosip tuh. Tapi tepi gersang. Apa? Apa? Apa sih? Saya pun digosip. Begitu saya lewat. Ih itu juga bajunya waktu di tipiwan. Ih. Ada rusan. Ini lebar-ebar. Pist. Palsu. Nah kok tau. Hitam itu di gelangnya. Palsu. Palsu lipsticknya. Kenapa kok tau? Itu melengket di giginya. Semua dia. Ini habis dosan. Ibu. Satu. Sholat. Dua. Kuasa. Tiga. Taati suami. Empat. Jaga harga diri. Jaga harga diri. Bagaimana menjaga harga diri seorang perempuan? Bermula dari pakaian. Ibu-ibu. Jangan lagi pakai jilbab-jilbab apa itu. Untung sekarang kan ada istilah jilbab sari. Dulu kan ada ibu-ibu pakai jilbab tapi ketat. Celananya ketat. Bajunya ketat. Akhirnya apa? Jalan seperti. Orang di kampungku bilang buras. Tau buras ibu. Hah? Lontong. Lontong. Coba lontong. Kalau dibuka kan masih ada kentara itu. Bekas-bekas ikatannya. Ibu. Wanita soleha. Istri yang baik. Pakaiannya tidak seperti itu. Salah satu menjaga harga diri. Tidak pernah keluar tanpa izin suaminya. Kan biasa ibu-ibu keberatan. Kok? Suami lagi. Tapi ingat ibu. Redanya anak. Ada sama ibu. Allah itu maha adil. Ibu mau masuk sorga. Bakti sama suami. Suami mau masuk sorga. Bakti sama ibu. Itu putar saja. Jangan lagi ada yang cemburu. Ustaz saya serumah mertua saya. Kenapa ya suami saya? Perhatian betul sama mamaknya. Sudah punya anak yang lain. Kok suami saya terus dibebani. Beli ini. Minta sama suami. Saya belum. Bu sadar dong bu. Bersyukur suamimu begitu. Mudah-mudahan nanti anakmu pun. Sudah menikah dengan wanita lain. Dia masih memperlakukan kau seperti ibunya sekarang. Jangan malah sentimen. Suami saya begini. Suami saya begini. Ibu berapa tahun sama suami? Baru 25 tahun. Itu ibunya dari perutnya. Saya heran kalau ada perempuan cemburu sama mertuanya. Tidak sadar. Gimana nanti kalau ibu punya mantu yang juga kurang ajar? Mau. Maka saya bilang sama istri saya. Boleh kau maki-maki saya. Boleh kau hina saya. Boleh kau lempar kepalaku yang penting tak kena. Satu yang tidak boleh. Jangan kau lukai perasaan ibu saya. Begitu ibu saya luka perasaannya. Kau pembuat sial. Keluar kau dari rumah. Tidak ada toleransi. Begitu mestinya kita jadi istri. Kalau ibu-ibu masih susah hidupnya. Koreksi aja deh. Berangkali durhaka sama mertua. Nah bagaimana mengabdi kepada orang tua. Bagaimana mengurus anak. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Akhirnya kita simpulkan. Wanita yang ingin dirindukan sorga satu. Kelihara sholat. Dua. Tiga. Taat pada perintah suami. Selama perintah itu tidak melanggar agama. Yang keempat. Jaga harga diri. Insya Allah kalau ini kita lakukan. Maka Nabi jelaskan. Maqamam mahmuda. Saya angkat derajatmu. Lalu silahkan masuk sorga. Tadhlul jannati bis salam. Silahkan masuk sorga dari pintu mana yang ibu mausuk. Subhanallah. Inilah tausia kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Ibu Li yang berkomunikasi kepada saya selama ini. Mohon maaf jika selama ini ada komunikasi yang tidak berkenan. Dan terima kasih sehingga saya punya ladang amal untuk datang di tempat ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ibu-ibu masih mau dengar ceramah saya? Masih? 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 Terima kasih.